ini di angin kurang lebih 2000 PSI oke 990 masih di segitu coba kita lagi masih stabil ini teman-teman mantep sekali mantep sekali pas di reticle itu ya teman-teman apakah masih satu lubang disebelah situ mantep sekali pelung satu lubang satu kali mantep tambahin lagi nah ini tapi hasilnya cukup memuaskan sekali dengan unit yang harganya cukup murah meriah 2 jutaan saja ya teman-teman hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam setelah salam setelah salam sedar dari CVS Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Sodor oke teman-teman di video kali ini kita kedatangan unit terbaru yaitu adalah unit senapan angin FX Marauder ya teman-teman ini dia FX Marauder dengan tampilan terbarunya ya teman-teman ini kita sebelum buat speknya kita simak dulu video tes akurasi sekaligus kita tes FPS nya ya teman-teman oke langsung saja kita simak videonya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu hobi ya teman-teman mohon maaf kalau gak kelihatan saya ada di sebelah sini ya teman-teman di video kali ini kita mau tes akurasi unit senapan angin FX Marauder ya teman-teman yang baru saja tiba di kudang CVS Sodor kemarin yang kehabisan untuk stok barangnya ini udah ready kembali ya teman-teman FX Marauder ya ini untuk panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm kita mau tes akurasi ini kurang lebih jaraknya di 25 meter ya teman-teman mantap sekali untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 green oke mantap sekali ini dia penampakan dari unitnya dan juga kita mau simak dulu video tes akurasinya ya teman-teman oke langsung saja kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu nah ini udah dipasangin moncam dan juga ada kamera di sebelah sana ya oke mantap sekali pas di retikel itu ya teman-teman nah apakah masih satu lubang di sebelah situ mantap sekali pelung satu lubang satu kali mantap tambahin lagi dua kali mantap sekali grouping rapat sekali gak ada satu jengkal ya teman-teman nah ini dia penampakan senapan bikin yang memang begini oke kembali lagi pelung satu lubang mantap banget tiga kali mantap tambahin lagi empat kali pelung satu lubang lima kali pelung satu lubang kita tambahin satu kali lagi oke kita nyatakan lulus tes akurasinya ya teman-teman mantap sekali ini dia penampakan dari unitnya seperti ini ya teman-teman oke ini yang dimoncam saya matikan dulu kameranya ya nah ini dia penampakan dari unitnya mantap banget ini belum kita jelaskan spek-speknya ya teman-teman nanti kita jelaskan tentang spek-speknya yang paling inti ini FX Meroder pakai larut panjang 60 cm peluru yang cocok paketnya peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman mantap sekali ini letak untuk mini couplernya ada di sebelah kanan ya ini gunanya kita pakai ragum ya seperti tadi biar gak bergetar-getar apalagi tadi powernya ini sangat besar sekali ya teman-teman memang untuk pakai jam bertumpuk harus menggunakan ya ragum lah ya teman-teman kalau gak punya ragum biasanya seperti alat yang buat menopang senapan biar memang gak mudah bergetar-getar ya teman-teman kalau kalian bergetar-getar setel teleskopnya agak kesulitan nanti ya oke seperti itu langsung saja kita simak dulu video tentang spek-speknya dari FX Meroder berikut ini oke teman-teman ini kita mau tes fps ya ini khusus buat unit-unit ini ya teman-teman oke pertama kita pakai peluru Hercules oke tembus berapa 990 mantap sekali ya kita tambahin lagi ini di angin kurang lebih 2000 PSI ya teman-teman oke 990 masih di segitu coba kita lagi masih stabil ini teman-teman mantap sekali ya ini powernya hampir full ya belum sepenuhnya full hampir full saja oke 840 ya langsung turun soalnya ini angin langsung di 1500 ya teman-teman ini setelan boros sekali ini udah hampir habis ya mantap sekali itu dia tes fpsnya coba kita satu kali lagi pakai peluru yang agak ringan ini paketnya canon 895 nah itu pakai canon dia agak ending ya teman-teman alias berat-berat kayak Hercules tapi pakai Hercules tetap mantap ini soalnya efek meroder setelan buat big game pasti mantap sekali oke kita jelaskan di video berikut ini oke tadi mantap sekali tes akurasi dan juga tes fpsnya ya teman-teman memang pakai chamber tumpuk untuk keluar anginnya memang agak kurang stabil ya teman-teman kalau anginnya udah hampir habis memang dia turunnya memang agak drastis seperti itu ya teman-teman nah rep dimaklumkan apalagi dengan setelan powernya yang besar memang agak boros untuk sejenis yang pakai tabung D38 apalagi pakai chambernya pakai chamber tumpuk ya memang spesialis buat senapan big game memang unit seperti ini ya teman-teman kayak monster meroder ya ter dan teman-temannya yang pakai tabung kecil nah itu apalagi pakai chamber tumpuk kayak predator D38 nah itu kurang lebihnya sama ya teman-teman nah itu bad big game cocok sekali buat berburu sama babi itu memang mantep apalagi untuk pelurunya ini paketnya peluru hercules lebih mantep lagi ya teman-teman nah ini untuk laras ya teman-teman larasnya menggunakan laras standard cv asodor panjang laras ya kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya mantep sekali ini pelurunya pakai peluru hercules yang beratnya 13,6 green memang mantep banget kalau kena area fatal nah pasti akan tumbang daya robekannya lumayan besar kalau untuk peluru hercules seperti itu ya teman-teman nah ini untuk larasnya bahannya dari band baja pakai od13 alur 12 kalibernya pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman kaliber disini nggak ada yang lebih dari 4,5 mm kita mainkan amannya saja yang penting yang penting kuat dalam segi powernya ya teman-teman kalau ada buruan yang besar tinggal ditambahin powernya kalian juga harus mengantisipasi tentang angin-anginnya ya teman-teman nah ini tadi hasil tes akurasi dari efek meroder tadi ada yang grouping ya teman-teman itu memang efek dari angin ya memang angin nggak punya KTP dia bebas kemanapun ya teman-teman ya seperti itu nah ini tapi hasilnya cukup memuaskan sekali dengan unit yang harganya cukup murah meriah 2 jutaan saja ya teman-teman hasilnya perlu satu lubang seperti tadi kalau groupingnya kok sampai sini ya terus juga sampai sini nah terus juga dia buat lubang sendiri satu peluru satu lubang ya teman-teman nah itu dinyatakan ngaca kalau hanya nggak ada satu jengkal tadi ya teman-teman sedikit saja caranya satu kali saja ya teman-teman tidak terus menerus ya memang senapan bad big game memang akurasinya kalau kayak gini jarak segitu udah dinyatakan mantep sekali ya teman-teman ini oke sekali ya teman-teman powernya memang power oke besar sekali ya ini pakai tabung OD38 banyak dari dual mantep banget untuk ketebalannya sekitar 3 mm ya teman-teman untuk kapasitas aman anginnya diisi di amannya saja ya teman-teman di 2700 2800 PSI untuk kapasitas tersebut harus telan paling irit ya paling irit ya teman-teman kalau kurang irit lagi bisa dipotong lagi pairnya paling irit ya buat jarak paling 10-15 meteran paling habis menembak paling 30 kalian udah paling banyak segitu ya teman-teman ya kalau tabung bocah beda lagi dia pengisian airnya itu memang besar sekali ya teman-teman lebih padat lagi ya teman-teman jadi memang untuk jumlah tembakannya lumayan banyak ya bedanya dengan tabung ya pakai tabung kecil seperti ini tabung di 38 atau di 32 yaitu bocah memang jumlah tembakannya lebih banyak ya teman-teman untuk banyak sama dari durel ya soalnya memang kuat enteng dan juga untuk keawetannya juga terjamin bahan durel seperti itu ya teman-teman nah untuk perawatan tabungnya teman-teman yang penting kalau kalian habis menembak disisakan angin ada di 1000 PSI atau 1500 PSI paling minim ya 1500 1000 itu biasanya udah ketar-ketir ya teman-teman lebih amannya ada di 1500 PSI oke seperti itu untuk pengisian anginnya ya diamannya saja 2700 2800 PSI seperti itu ya teman-teman biar aman dengan antisipasi kalau ada terjadi kebocoran kalau sampai full terus nah itu kasihan sealnya yang ada di dalam dia kalau tidak kuat menahan angin akan mengakibatkan kebocoran ya teman-teman seperti itu nah untuk letak manometernya teman-teman kalau pengen lihat tekanan angin masih berapa isinya sampai berapa tekanan angin ada di depan sini ya teman-teman nah ini untuk manometer ada di sebelah depan sini oke mantap sekali nah untuk perawatan larasnya teman-teman perawatan laras jangan sampai ketinggalan ini juga paling penting ya teman-teman kalau pelurunya udah cocoknya pakai Hercules ya pakai Hercules terus jangan dikontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman kalau udah cocok Hercules 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 terus kalau diganti pakai Canon kayak tadi kurang cocok ya teman-teman memang fps-nya tinggi kalau pakai peluru yang enteng ya teman-teman kalau Canon tadi beratnya cuma 10 10 green ya teman-teman kalau Hercules 13 green lumayan berat kalau Hercules tapi fps-nya bisa tembus 900-an itu udah oke sekali pakai Hercules ya teman-teman seperti itu kalau udah cocok Hercules pakai Hercules terus jangan dikontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya oke seperti itu nah untuk perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan sini biar sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman kalau ada bekas-bekas peluru yang menempel nah itu bisa keluar bisa bersih lagi larasnya dan juga akurasinya bisa membaik kembali oke seperti itu untuk chamber-nya teman-teman untuk chamber-nya ini menggunakan chamber tumpuk banyak dari Dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemen yang masih dalemen baja atau Dural ya teman-teman ini udah termasuk semi-sensi pembuatannya pakai chamber tumpuk banyak dari Dural seri 6 oke tarikannya menggunakan tarikan seat lever ini bisa dipasangin makai jean dan juga bisa dipasangin single shoot mantap sekali ya teman-teman untuk cancel kokang ada cancel kokang ada di sebelah kiri oke ya teman-teman cancel kokang dan juga triggernya udah guna trigger klasik masih trigger klasik tapi udah ada safety trigger-nya kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi oke seperti itu ya teman-teman mantap banget untuk setelan power ada di sebelah belakang sini kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri kalau pengen agak kuat powernya diputar saja ke sebelah kanan ya teman-teman mantap sekali untuk real teleskop ada di atas sini dia menggunakan real teleskop real sebelas jadi semua teleskop bisa masuk kecuali real teleskop yang pakai real teleskop bigat ini oke seperti itu ya teman-teman nah cincin laras kenapa kok ada satu soalnya kalau dipakaiin dua cincin disini nah itu agak ketekan larasnya teman-teman jadi akurasinya agak jelek jadi memang dari pabriknya dibuat untuk cincin satu disini akurasinya memang dibuat seperti itu ya teman-teman gak dipakaiin cincin dua kalau dipakaiin cincin dua dia agak ketekan ke bawah akurasinya jadi jelek oke seperti itu nah untuk popornya ini popor warna kayu natural warna putih ke kuning-kuningan ini ya teman-teman mantap sekali popornya gini semua cembernya juga cember hitam gini semuanya ya teman-teman jadi bentuknya klasik seperti ini semuanya cembernya juga hitam seperti ini semuanya ya ready gak ada varian yang warna-warna lainnya itu gak ada memang persis kayak gini semuanya ya teman-teman nah ini popornya pakai popor warna kayu natural warna putih seperti ini oke mantap sekali ya teman-teman itu dia sedikit penjelasan spek dari unit senapan angin FX Meroder ini oke ya teman-teman ya untuk sedikit spek dan juga tes akurasinya tadi juga udah mantap sekali dari jenis FX Meroder ini oke untuk harganya teman-teman kalau pengen beli unitnya aja ya beli unitnya aja ini harganya cukup 2 juta rupiah kalian dapat bonus tas tali sadang ganteng puru-puluru tas magajin perdam sama STKS kalau beli paket full set cukup menjadi 2 juta 700 ribu rupiah saja harga 2 juta 700 kalian udah dapat bonus tas tali sadang ganteng puru-puluru tas magajin perdam sama STKS ada taban pompa HMS 4000 PSI ada teleskop gamau ukuran 39x40 dan juga ada taban lagi free peluru satu kaleng yang cocok harga yang cukup 2 juta 700 ribu rupiah saja udah full set harga tersebut belum sama ongkirnya saja oke mantap sekali seperti itu ya teman-teman harganya udah jelas akurasinya udah jelas fpsnya juga udah jelas terus juga speknya pun juga udah jelas sekali oke kita nyatakan lulus tes akurasinya siap dijual untuk kawan-kawan semuanya yang pengen meroder soalnya meroder ini agak langka ya teman-teman makanya ready-nya lumayan lama kemarin udah habis semuanya dari jenis meroder malabar meroder bumbara efek meroder udah habis semua alhamdulillah ya teman-teman yang penting jangan di php-in kalau sampai sana bareng diterima dibayar kita udah cukup senang kalau ada kendala kita pasti layani ya teman-teman sampai kendala anda sampai bisa oke seperti itu terima kasih yang sudah menyimak video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu bis salam seder dari CVA Sodor toko senapanan terbesar kedua di Indonesia ingat senapanan ingat CVA Sodor sub indo by broth3rmax